Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Shofi Padilla Disini gue bakal mau membahas lagi tentang ini Sebenernya bukan unboxing, gue udah unboxing Sebenernya jujur aja G Osmo Mobile 6 Nah, jadi ini gimbal ya Ini gue beli seharga 2 jutaan 500 dirham dikali 4.000 rupiah sama dengan 2 jutaan Kalau kita cek di Indonesia, pasar Indonesia Coba kita cek G Osmo Indonesia ya Kita lihat langsung di Tokopedia-nya aja G Osmo Mobile 6 Itu harganya disini Sama 2 juta 200 2 juta 200an Pokoknya Ini gue di toko hijau Gue lihat tuh harganya segini Kisaran 2 juta 200an Kelihatan gak gelap Bodo amat Kalau di Indo harganya segitu Kalau disini harganya 2 juta pas Jadi ya untung 200 ribu Karena disini gak kena pajak Karena gue beli di Dubai ya Jadi ini dalamnya gue udah buka ya Bener-bener ini udah lama gue beli Sebulanan Gue mau kayak review Review kecil aja gitu Jadi dalamnya ini keren juga sih Ini ada Apa namanya Petunjuk-petunjuknya Nomor 1, 2, 3 Sama kayak dapet buku segala macem Buku cantik Ini tuh Ini kalau gak salah Dapet tasnya disini Dan ini dalamnya kayak gini doang Boxnya Oke Jadi gue udah keluarin semua Jujur aja Gue udah keluarin semuanya Gue dapet apa aja Di dalam box Gue bakal kasih tau Ini produk buatan Cina Produk ya Stabilizer Pour system Ya ini produk Cina Asli made in China Dan ini juga memang Brand China sih Kalau dilihat Jadi Di dalamnya itu kan Udah di dalamnya ya Kita dapet tas Tas kecil gitu Kayak Pocket lah Kalau dibilang ya Pocket-poketnya Kecil Ini kayak gini nih Tas yang kecil Lucu banget Pokoknya lucu banget Ini kayak gini Si Tasnya Tasnya kecil Ada tulisan Osmo disini tuh Kecil banget Bukan sih kayaknya Arul lah Kalau dibilang Tulisan Osmo Kita buka aja Dalamnya ada apa aja Jadi Di dalamnya adalah Udah pasti ininya ya Si Apa namanya Si gimbalnya sendiri Udah pasti Nomor 1 Terus juga ada Apalagi ada ini Ada kakinya ya Kayak tripodnya Gitu lah Kayak gini tuh Jadi lu kalau beli ini Enak sih udah lengkap banget Ini juga bisa dipanjangin Ada sticknya gitu Jadi lu gak usah beli stick-stick lagi Apalagi stick golf ya kan Buat apaan Ini ada chargerannya juga Kayak gini chargerannya Cargerannya USB biasa To Type-C Ini udah type-C Dan ini buat hold on Hold on Holder dari ya Buat HPnya itu Jadi ini udah Magnetic ya Oke Terus apalagi Dalamnya Kayak ini sih Nah ini kayak Buat penjagaan HP gitu lah Ini bakal ditaruh Disini nih Disisi-sisi Kecil ini Bakal ditaruh-taruh Buat Supaya HPnya Gak lecet Padahal disini udah karir juga sih Tapi ini yang Buat lebih aman lagi Mungkin ya Gue gak paham juga Oke Jadi dari semua ini Dan yang gue paling gak ngerti Adalah Yaitu cuma satu Connectingnya ke bluetooth Itu ribet Agak lama Karena gue gak paham juga Gue baru pertama kali Punya gimbal Dan Apalagi Aplikasi juga Susah banget Bang Saya ternyata di Android Gak ada Di playstore tuh Gak ada Dulu dihapus Adanya cuma di Appstore Itu gimana tuh bang Mampus lo Kalo dibilang Kayak gimana tuh Kalo kayak gitu Jadi yang gue kesel Dari ini adalah Kenapa di Android tuh Gak bisa Gak ada di playstore Yang gue kesel Tapi anyway Semua orang tuh Punya banyak cara Men Ada aja akarnya Ada acaranya Itu manusia tuh Ada aja Dan ternyata Gue gak tau Ini namanya Aplikasi crack Kan kan namanya Gmimo ya Gmimo app Kalo di iPhone Punya temen gue Yang Pro Max Itu HPnya Yang baru banget ya Kan mahal Itu ada di Appstore Nah di Android ini Gak ada Kenapa Gue pertanyakan Kenapa coy Lo malah mendukung Amerika Lo kan China Jadi kayak gitu ya Dari konsul politikanya Udah aneh kan Menurut gue Nah Dan anehnya lagi Jadi gue harus download Di partisi ketiga Kayak di Google Itu gue buka dulu Google Kayak gue buka Apa namanya G Osmo Center Kalo gak salah Nah itu gue klik Baru udah tuh Nyari Apa namanya Di Mimo app Baru bisa di download Baru bisa di download Dan gue coba Bisa di Apa handphone gue Yang ini yang baru Si Google Pixel Ya Kalo lu HP-HP lama Kayak Xiaomi Di bawah Xiaomi 9 Kayak Redmi Note 9 Itu masih bisa mungkin ya Kalo kata temen gue Cuma gue gak tau juga Nah Di bawah 9 itu Gak bisa Dan kayak Dari tipikal Android juga gitu Android versi berapa Itu udah gak bisa Dan dia Supportnya tuh Android yang baru-baru Kalo gitu Sama iPhone juga Ada juga yang baru Dan di websitenya Ternyata ada Compatible buat Android juga Dan kenapa Yang gue bingung Kenapa mereka takedown Di Di appstore Di playstore maksud gue Kan ada juga kan Yang kata buat Drone segala macem Kan dari Geosmo Drone segala macem Gitu-gitu Nah itu mereka kalo Yang HP-nya Android Harus downloadnya Di Google langsung Gak bisa Di Di playstore Ketuker-ketuker Itu yang gue Kesel gitu Kalo gue bilang Kenapa gitu Dan Harus dikalibrasi dulu Agak ribet sih Menurut gue Agak ribet Dan Gue punya pertanyaan Buat kalian yang Misalnya punya ini juga Ya mungkin Kalo nonton Dan juga Para suhu Mohon banget Gue pencerahannya Kalo ini misalnya Mati baterainya nih Itu casnya berapa lama Sih gue gak ngerti juga Gue hampir ngecas Selama batet Terus gue makinya Kok cepet banget Cepet buat mati Gitu Jeleknya gitu Ini harus bener-bener Ada isi baterainya Gitu Kalo gak ada isi baterainya Ya layu Kayak gini nih Ini gue buka ya Contoh ya Jadi cara bukanya juga Kayak ada Ada tricknya gitu Kayak diputer dulu Ini nih Kedepan tuh Kan tadi di belakang Gue puter ke depan Baru angkat Dari belakang Tuh Kayak gini Dan ini kan Kedip-kedip nih Baterainya udah mau habis nih Dan ini kayaknya Gak bisa dipake Gue udah coba Sial banget Yaudah Jadi gue gak tau Cara Berapa lama ini Gue gak charge baterainya Terus boleh gak sih Pake fast charging Charger Yang gue bingung Dan ini Semua tombol Kalo lo gak connect Ke bluetooth handphone Gak guna Jadi bangke Menurut gue Gak jelas Oke kita coba aja Langsung Rakit ini ya Jadi ini nih Udah nih Ini ada Panjangannya Sticknya ya Kalo dibilang Panjangnya tuh Kayaknya berapa itu Sejengkal doang Sejengkal tangan Panjangnya Segini doang Udah Gak lebih Terus juga Apalagi ya Nah ini dapet Si tripodnya Kita pasang aja Dulu gue pasang-pasang Semua Gak ribet nih Oke Jadi Fullnya tuh kayak gini Kalo lo buat dipasang Ditaruh Kalo lo mau kayak Ngevlog gitu Bisa nih Kayak gini-gini Digoyong-goyongin Masih oke lah Untungnya udah ada Si sticknya ini Kan bisa dari jarak jauh juga gitu ya Kalo lo mau Apa namanya Selfie Segala macem Dari beberapa tripod Kan ada Gak ada yang Compatible gitu Dengan stick Dan ini si Giosmo Mantepnya gitu Udah compatible Dengan stick Oke langsung aja Gue praktekin Nah ini buat Di handphonenya Langsung ya Jadi tuh ada Ada pemberitahuan Apa sih Ini kayak logo gitu Tulisan Dan gak ada tulisan Yang ada tulisannya Ini tuh harus di atas Di atas Tombol Ada tombol gini kan Lo biasa di handphone Lo ada tombol Apa namanya Kayak pencet Matiin power Atau volume gitu Udah lo tinggal pasang aja ini Ke handphone Nah Ini kalo lo Nggak hidupin bluetoothnya Nggak bakal bisa Nyawa Jadi jeleknya gitu Nah Dan lo harus pasang Si ininya tuh Harus pas gitu Kayak ngekrek gitu Nah ini udah ngekrek Gue bawain lagi Yaudah nih Yaudah nih kayak gini Kalo gak ada bluetoothnya Jadi lo harus bluetooth Hidupin dulu Kebetulan ini gue gak bisa ya Baterainya bener-bener abis Jadi gue harus Jadi tuh kayak gini tuh Kendor Kendor aja Duh Kalo baterainya mati Kalo ininya abis Yaudah Gak bisa apa-apa Jadi lo harus connect ke bluetooth dulu Kalo gak bisa connect Yaudah Kayak gini Kendor Yang gue gak suka Gitu ya Kenapa Maksud gue Kalo emang Mati Baterainya dayanya mati Harusnya tetep bisa lah Gue pake gitu Jadi Biar berguna gitu Kalo kayak gini Kan jadinya gak guna Anjir Buat apaan Yang gue bingung juga Ini gue review tentang Yang gue rasain aja ya Kan banyak orang review tentang Kayak gerakin ini Gimana gerakin ini Lo bisa liat di video-video lain Karena gue gak terlalu pro ya Gue cuma pengen Ini aja Apa nanya Review biasa Nah jadi ini bisa juga sih Kalo kayak lo mau bikin konten Apa landscape Portret juga masih bisa Di gimin kayak gini Cuma ya Lo harus atur ininya Seberapa Apa namanya Ini miring Gue gak paham sih itu Selalu miring kayak gini terus coy Yang gue bingung tuh gitu Kenapa ya Cara Cara ampuhnya gimana gitu Maksud gue Tanpa baterai Masih bisa digunakan gitu Udah kayak gini paling tuh Kayak lo mau ngonten nih Kayak bikin tiktok ini Gini-gini ya kan Boleh lah Masih bisa lah Kayak gini Tapi kan lo biasanya kan Kayak gini ya kan Portret kan Cara portretnya ini Agak susah nih Terus selalu jatuh Boyang terus Dan yaudah ya lo harus Isi baterainya mungkin Atau bisa dinaik turunin Gak bisa juga Oh bisa nih Jadi lo kayak naik turunin aja nih Ini lo Gimana caranya tuh Ini bisa nih Jadi yaudah itu aja sih menurut gue Dari harga Dari spesifikasi Ininya Semoga udah jelasin Beberapa hal-hal yang gue gak suka Yang gue suka Yang sukanya ya itulah mungkin Paket lengkap Kalo dibilang paket lengkap Paket hemat Dan yaudah itu aja sih Kalo buat Geosmo Gak ada lagi yang aneh-aneh Kayaknya oke Selebihnya cuma Yang gue gak suka gitu Harus pake baterai segala macem Jadi Ini kedep-kedip Kalo baterainya gak kedep-kedip Berarti itu full Kalo kedep-kedip Lo harus chest Jadi gak bisa digunakan Oke gitu aja sih menurut gue ya Kalo buat Apa namanya Si Geosmo ini Jadi Kalo emang lo mau beli ini Kayaknya mending Lo punya iphone Kalo gak punya iphone Tuh agak ribet ya Nginstall segala macem Di androidnya Agak susah Jadi thank you banget Buat lo udah nonton See you bye